Ada orang yang di judge kayaknya seolah-olah dia tuh orang biasa aja, amalnya gak terlalu keren, jidatnya gak hitam, apa misalnya. Oke kita respect dengan orang yang jidat hitam tuh menunjukkan dia rajin sujud, tapi maaf saya tutupin takut ria. Gak ada juga, takut malu sebetulnya. Jadi kayak oke lah saya pasti selalu respect lah sama orang yang cadaran, saya respect sama orang yang pake sorban, saya respect sama orang yang pake jubah, yang di atas mata kaki, orang yang janggotnya panjang segala macem, respect banget. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai standar baku seolah-olah kalau gak kayak gitu berarti udah gak masuk surga. Karena bisa jadi orang gak terkenal sama sekali, tapi dia kerjaannya ngapain, repos-reposin cerama aja. Cerama Ustaz Abdul Somar diripos, cerama saya diripos, Ustaz Felik, Ustaz Umar Mita, siapapun Ustaz Aridayat, diripos-repos-repos. Dia kayak beramal soal itu lewat itu. Atau dia bikin apa kayak apps gitu atau apalah untuk ngebantu dakwah para Ustaz. Pokoknya dia pengen dakwah ini berkembang, saya Ustaz gak bisa ceramah tapi saya bisa membuat ceramah Ustaz itu viral. Biar beri saya kesempatan, akhirnya dia bikin. Akhirnya banyak sekali pahala yang dia dapetin, ini namanya dakwah.